oke, jumpa lagi dengan saya, disini saya akan memberikan trik cara memperbaiki step down disini saya punya dua step down, dengan keluhannya rusak, rusak tidak bisa menurunkan tegangan step down ini fungsinya untuk menurunkan tegangan, tapi kalau step up itu menaikkan tegangan di video sebelumnya sudah ada perbaikan step up ya, di video yang lalu ada video cara memperbaiki step up dan hari ini saya coba untuk memperbaiki step down step down ini tidak berfungsi sama sekali ya, tegangannya itu tidak mau turun saya coba untuk memperbaikinya salah satu saja saya coba untuk pasang perkabelan ini akometer kalau step down ini berfungsi dengan normal, tegangannya itu bisa di ajus atau di trim tapi kalau tidak bisa di trim tidak mau turun tegangannya itu step up nya tidak berjalan dengan normal ya oke, saya sambung dulu untuk pertabulannya tidak 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 Oke saya coba sambung dulu dan nanti kita cek untuk VCC nya mau turun apa enggak oke lampunya sudah menyala lampunya sudah menyala ya saya cek apakah bisa di trim saya cek VCC nya ini ada beberapa volume inputnya inputnya 4,4 dan outputnya outputnya 1,7 tidak itu ya tidak sama dengan inputnya untuk outputnya saya coba trim ini ada potensio atau VR saya coba trim oke saya coba trim ya apakah bisa bermain untuk VCC nya di output tidak berfungsi ya tetap kita bolak-balik untuk muternya tetap tidak ada perubahan seharusnya ini mau turun kurang mancap problemnya tidak mau turun atau tidak mau naik tapi step down ini harus turun tegangan ini tidak mau main ini VCC nya ada sekitar sekitar berapa ini 3,4 VCC nya out nya ada 1,7 tidak mau main oke kita perbaiki dulu ini baterai nya sudah lemah nanti saya cek oke untuk memperbaikinya kita jangan dulu bonus untuk IC nya yang rusak karena jarang sekali untuk IC ini rusak ya atau STR ada bilang yang STR ada bilang yang IC langkah pertama kita coba untuk mengganti CR dulu siapa tahu ini yusak oke percobaan pertama ganti TR saya ganti dengan potensio akometer ini masih bagus terima kasih 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 Oke, sudah selesai Saya coba lagi untuk mengecek ke sisinya Apakah mau bermain atau mau diatur ya Ciri-cirinya kalau step down ini normal itu CC-nya itu mau turun Bisa bermain itu ya Oke, kita coba lagi Oke, sama seperti tadi ya 1,7 untuk Fold-nya Saya coba trim Saya coba trim ini apakah mau main Oke, ini sudah mentok, tidak mau main Saya naikin Oke, fold-nya tidak mau main teman-teman Ini berarti step down ini tidak berkuji dengan normal Karena fold-nya tidak mau main Oke, berarti kerusakannya bukan di PR atau pensio ya Oke, kita coba melakukan perbaikan atau penggantian dari dioda Pengecekan maksudnya bukan penggantian Kita melakukan pengecekan dari dioda Karena komponennya terdiri dari dioda Kita ada SDR, ELKO dan induktor Dan resistor ya Resistornya disini ada dua Dan kapasitor SMD juga ada dua ya Barangkali short Dan untuk ELKO ini jarang sekali rusak Yang sering rusak itu ada di resistor dan dioda ini Kita lebih baik cek satu persatu Kita cek dulu dari diodanya apakah short Oke, kita ukur Kita coba pakai digital saja Karena analognya itu jarumnya macet-macet error Mungkin ada debunya ya Untuk dioda Untuk diodanya normal ya Dan kita coba untuk kapasitor SMD apakah short Oke Kapasitor SMD tidak short ya Dan yang satunya Yang satunya tidak short juga Masih aman ya Kapasitor SMD masih normal Dioda normal tinggal ini Resistor Untuk induktor ini Ini normal ini Masih nyampung ya Tidak putus Masih normal Kita cek ya Asistor SMD ini Ini sering sekali putus ya Dengan kode 102 102 102 itu 1 kilo ya Terbaca normal Yang kita pindah ke Resistor selanjutnya Dengan kode 33 Disini yang Resistor 33 itu Disini yang Resistor 33 itu Saya coba yang satunya Saya coba yang satunya Yang satunya 330 teman-teman Ini Seharusnya kode 33 itu ya 331 331 itu harusnya 330 OHM 8 kilo ya Disini Terbaca 6 20 Sekitar 20 Sekitar 20 20 Ini Kayaknya Resistor Ini Tidak normal Atau Molor Kita coba Lepas aja Nanti Kita ganti Oke Oke Untuk Resistor SND nya Sudah saya lepas Lupa Enggak saya rekam Kemana tadi Nah itu Tadi Jatuh Oh Hilang Oh ini Sangat kecil Ini Kode Di bodinya Itu 331 Ini Kalau Dibaca 330 OHM OHM Atau Ohm Teman-teman Kalau tidak bisa Membacanya Bisa lewat Kolkulator Resistor Di aplikasi Oke Saya coba Saya coba Untuk Menggantinya Letaknya Disini Ya Letaknya Kebetulan Disini Saya Tidak punya Resistor SMD Saya Saya punyanya Resistor Biasa Dengan Dengan ukuran 280 OHM Dengan nilai Yang sama Yang sama Saya tidak punya Stoknya O265 Ya OHM Bukan kilo Saya Punya Stoknya Yang Ukuran 330 Kita Coba Tancap Apakah Nanti Bisa Di Agus Untuk Tegangannya Apakah Resistor Ini Yang Terok Ya Kita Jeper Ini Agak Sulit Jeper Karena Jalurnya Itu Pendek Kita Harus Diakalin Kita Tambah Untuk Kawannya Ya Seperti Ini Kita Jemper Oke Sudah Selesai Kita Coba Lagi Pasang Bateri Apakah Bisa Diatur Nanti Ajus Folt Bisa Turun Nanti Kalau Ini Bisa Turun Tegangan Nanti Bisa Dimainkan Untuk VCC Bisa Berarti Sudah Normal Oke Untuk Lampunya Sudah Menyala Lampu Setiap Atanya Kita Test Input Ini Berapa Volt Input Nya 8 Volt 8,50 Dan Out Out 7,80 7,8 Saya Coba Trim Apakah Setelah Diganti Resistor Mau Bisa Main VCC Nya Out Ini Agak Ribet Ternyata Ternyata Brazil Bisa Turun Bisa Turun Ke 1,3 Saya Coba Kembalikan Lagi 2V 3V 4V 5V 6V 7V Dan Mentok Di 7V Karena VCC Ini Ada Berapa Ini VCC Input Ada 8,25 Saya Coba Lagi Untuk Menurunkan Karena Ini Stepdown Fungsinya Untuk Menurunkan Oke Itu Turun 1,2 Saya Kembalikan 2V 4V 5V 6V Dan 7V Jadi Yang Health nya Sudah Ketemu Ternyata Ada Sebuah Resistor Yang Putus Atau Naik Nilainya Atau Molor Tadi Resistor nya Tukup Baca 15 Kilo Kalau Tidak Salah Di video Di depan Setelah Diganti Dengan Nilai 260 Ohm Sudah Berfungsi Dengan Normal Dan Untuk VR nya Ini Kalau Bisa Diaslikan Bia Halus Untuk Muternya Bia Halus Tidak Seperti Ini Agak Kasar Kalau Yang Halus Seperti Ini VR Oke Jadi Ini Perusakannya Ada Di Sebuah Resistor Melar Oke Semoga Manfaat Dan Selamat Siang